Pers KPK TV KOR Saluran Informasi Lintas Indonesia Dumai tanggal 5 April tahun 2023 Diduga Oknum Bupati Lebong Penyimpangan Anggaran Indikasi Korupsi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Aduan MAS ARAKAT selama ini tidak terjamah hukum terkait tidak ada melapor Landasan Hukum 1. UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang pelayanan kompirmasi publik 2. UU RI No. 20 Tahun 1999 tentang persosial kontrol meliputi terpaya akuntabel pemberitaan pulik 3. UU RI No. 20 Tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi 4. UU RI No. 13 Tahun 2013 tentang pengolah publik mencari informasi terhadap pemerintah 5. UU RI No. 14 Tahun 2014 tentang organisasi Suadaya Masyarakat Perbuatan Melawan Hukum Oknum Bupati Lebong bersama-sama Berjemaah H Melindungi Kejahatan Penyimpangan Kerugian Negara ratusan miliaran rupiah kami Tetap mengawasi dan memantaui dalam pemberitaan PERS KPK Tipikor Nasional lanjut tingkat pengaduan yang sudah kami tentukan mohon Ijin Ketua Umum KPK Tipikor DPP Pusat dan Ketua Sekretaris KPK TIPK OR DPP Pusat yang Kami bangga Ketua Rekdasi PERS KPK TIPK OR DPP Pusat mohon izin berita Ketua Ikut beremangat tentang duagaan kejahatan ini Kepada IT, BPK Menteri Dalam Negeri, dengan janji mol Kejasaan Republik Indonesia, serta kepolisiari pengaduan masyarakat tim KPK Tipikor, Rizal Wajok SH, Syaf Rizal, Ketua Rejeng Lebong, Pers KPK Tipikor Nasional Lebong dengan Adanya bukti-bukti dokumen lakit tahun 2017, 2018 per 2019, 2020 per 2021, 2022 per 2023 APBD APBN Pemerintah Menteri Keuangan Berjalan Dari ketahun dilaksanakan untuk tingkat daerah provinsi kabupaten, kota kepada Bapak Kajanggung Mitra kerja sama Bapak Kepolisian Republik Indonesia Sesuai keputusan Kesepakatan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang pengaduan masyarakat dalam melayani tentang menyangkut tidak pidana korupsi Dimanapun berada daerah tingkat provinsi kabupaten, kota yang mana tugas pengawasan Komisi Tindak Korupsi Rizal Wajok SH, Tim Gabungan Ketua Intelijen KPK Tipikor DPP Syaf Rizal Tim Ketua KPK Tipikor Renjang Lebong Pers KPK Tipikor Nasional Berdasarkan UU, RI, nomor 14 tahun 2008 Kopir masih publik dalam keterbukan aparatur pemerintahan Selagi bantuan Menteri Keuangan RI Sangat perlu dipantau ada dugaan korupsi Pelanggaran, Oknum Bupati Lebong Terkait Dinas Kabupaten Lebong temuan dokumen data lakip tahun 2018 Dana APBDDAK ternyata hanya tercatat Jumlah penggunaan ini angka tidak sama hasil Laporan di lapang ditemukan penggelembungan Angka pemborosa, markap, pekerjaan LPSR rekayasa Fiktif temuan dari tahun yang sama bukti laporan kami pengawasan KPK Tipikor Bertanggung jawab sepenuhnya temuan berikutnya 1. Bukti lakip tahun 2017 anggaran APBD-APBN 2. Bukti lakip tahun 2018 anggaran APBD-APBN 3. Bukti lakip tahun 2019 anggaran APBD-APBN 4. Bukti lakip tahun 2020 anggaran APBD-APBN 5. Bukti lakip tahun 2021 anggaran APBD-APBN 6. Bukti lakip tahun 2022 anggaran APBD-APBN 7. Bukti lakip tahun 2023 anggaran APBD-APBN hasil pemantauan pengawasan Komisi Tindak Pidana Korupsi diduga penyimpangan oknum Bupati perangkat dinas terkai kantor Bupati Lebong diduga bersama-sama berjemaah Kepala Bindang Masing melakukan Laporan kinerja lakip kantor Lebong Laporan Pembohong publik diduga membuat berita acara Dinas masing mulai ketok palu DPRD Lembong Anggaran dan bantuan masuk setiap tahun Mengapa oknum Bupati Lebong dengan modus Kerja sama-sama berjemaah menutupi dan melindungi Kejahatan berjemaah oknum Bupati Lebong Makan tidak tersentuh hukum Oknum Pemeriksaan BPKP BPK Provinsi Untuk masing-masing datang diduga Hanya dua hari mereka pulang Aduan masyarakat pihak oknum honorer Pemeriksaan BPKP BPK Provinsi Hanya menunjukkan tamu badan yang ditakuti Pihak oknum Bupati Lebong Karena niat semua terkait melindungi Menutupi jangka dua hari oke Terkait BPKP atau BPK Praduga Pemeriksaan Oknum Badan Pemeriksaan Terkait dengan kesadaran masuk akal Dengan pekerjaan pelaksanaan Anggaran APBD-APBN Tahun 2017 Lebong mereka Badan Pemeriksaan Tidak Sampai Cek Pisik di lapangan pekerjaan Dinas Umum LPSE Pagu Dan volume pekerjaan Hanya apa yang buat Oknum Bupati Lebong Dinas Terkait ACC di kertas tutup mata berjemaah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!